3, 2, 1 Presiden Joko Widodo melanjutkan tahapan peletakan batu pertama tahap ke-6 dari sejumlah proyek investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 4 Juni seperti kompleks bisnis Astra, proyek sekolah dan perguruan tinggi serta merespikan bendungan sepaku semoy dan kompleks persemayan mentawir Dalam pesannya, Presiden Jokowi menyebut berinvestasi di IKN berarti membeli masa depan Oleh karena itu, dia mendorong para investor untuk segera berinvestasi pada pembangunan IKN sebelum harga tanahnya menjadi mahal Mengingat saat ini harga tanah ada di kisaran 400 hingga 800 ribu rupiah Padahal di balik papan saja, harga tanah per meter sudah mencapai 15 juta rupiah Dia pun meminta untuk tidak melihat yang baru ada saat ini Mengingat fasilitas yang tersedia memang belum memadai Karena jalan tol dari balik papan ke IKN Nusantara ini belum jadi Jadi Bapak harus memutar, baru sampai ke IKN Kalau nanti langsung lurus ke balik papan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai Lebih jauh, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang telah berkontribusi dalam memajukan IKN Seperti PT Astra International yang membangun kompleks layanan terintegrasi di lahan seluas 3,4 hektare untuk melayani kegiatan bisnis 11 perusahaannya Selain juga pembangunan Nusantara Botanical Garden yang dilaksanakan oleh para pengusaha yang tergabung dalam konsorsium Nusantara Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur Hanifan Ma'ruf Kantor Berita Antara mewartakan